Halo guys, kembali lagi bersama Mamaget Oke guys, jadi di video kali ini Sambil aku mau buat bumbu Bumbu langkok-langkok namanya disini Bumbu untuk gulai Jadi aku mau cerita Jadi video kali ini khusus aku mau cerita guys Cerita apa? Apa ya kira-kira guys? Oke lanjut aja ya Cerita awal mula kita Kenapa bisa jualan di pasar guys? Kenapa kira-kira kita bisa Jadi part 33 gitu guys Oke guys, lanjut Jadi setelah kurang lebih 2 tahun kita tinggal di kampung Tahun 2021 kemarin Kita balik lagi ke Pekanbaru Nah buat kalian yang belum tahu Jadi kita waktu itu Kuliah di Pekanbaru Terus setelah menikah juga kita masih tinggal Di Pekanbaru Nah setelah menikah 4 bulan setelah menikah kita pulang kampung Ke kampungnya suami Itulah terus tahun 2021 Kemarin kita balik lagi ke Pekanbaru guys Karena kita pengen mau menjai Dan kalian tahu ya kan Kalau mau menjai itu maunya Ya jauh lah dari kampung Kayak gitu Jadi kita kembali ke Pekanbaru guys Lanjut sampai di Pekanbaru Kita pun bingung ya kan guys Mau ngapain lah Mau kerja apa Gitu kan Karena kita pun Sampai di Pekanbaru Bener-bener gak bawa apa-apa Sama sekali Dan uang pun secukupnya aja juga Jadi benar-benar bingung lah Waktu itu Nah karena kita juga Masih punya kenalan Masih punya teman Waktu itu disini Kita pun jumpailah Satu-satu ya kan Kira-kira mereka bisa Kita sharing lah sama mereka Gitu Mana tahu bisa bantu kita juga ya Dan akhirnya Ada teman-teman suami Teman Bapak Gap Yang jualan di pasar Jadi Bapak Gap Sering juga ketemu sama Sama temannya itu kan Sama itu-itu Sering lah mereka cerita Sering ketemu Dan akhirnya ya Itu-itu Nganjurin kita Buat jualan di pasar Karena kalau cari kerja kan Dari segi umur Juga udah Udah susah Gitu kan ya Dan Itulah awalnya Kita Jualan di pasar guys Dari situ Jadilah Kita jualan di pasar Awal-awal kita jualan di pasar Waktu itu Masih jualan Kacang-kacang Tanah Sama kacang bugur Kalau kalian tahu Jualan kacang tanah Sama kacang bugur Awal-awalnya Enak Terus lama-lama Kayak Itu barangnya kan Kadang Dapat yang bagus Kalau kita memang Dapat yang Barang yang bagus Enak jualnya Terus Waktu itu sempat Kosong barangnya Dan modalnya juga Gak mahal Kadang juga Kita dapat barang Yang gak Sesuai Sama harganya Udah kita beli Mahal Tapi dapatnya Banyak yang busuk Dan ujung-ujungnya Kita rugi Bangkrut lah Yang ada Nambah Utang lah Waktu itu Dan Akhirnya Sempat juga Kita gak jualan Berapa Minggu Karena Udah Udah Gak punya modal lagi Dan akhirnya Kita Jual Apa yang bisa dijual Ya kan Dan Waktu itu Kita Mutuskan Untuk Ganti jualan Kita lah Dan Waktu itu Kita Beralih Ke jual Sayur-sayuran Kayak Kentang Wortel Kayak gitu Guys Lanjut Guys Sedih kali musik ini Kan guys Jangan mau nangis Aku ceritanya Nah Setelah udah Jualan sayuran Waktu itu kita Karena kita juga Masih awal-awal Dipasarkan Masih belum banyak Yang kenal sama kita Dan Gak bertahan lama Kita juga Rugi Juga Waktu itu guys Rugi banyak lah Kadang Banyak yang Busuk sayurannya Banyak gak laku Padahal Waktu itu Aku udah coba Jual di perumahan Sampai antarin Ke rumah-ke rumah orang Tapi Gak bisa juga Bertahan Waktu itu Nah Dari situ Kita belajar lagi Kan Belajar lagi Di pasar Belajar lagi Sama kawan-kawan Yang di pasar Kira-kira Jualan apa Yang cocok Yang meminimalisir Terugian lah Kayak gitu Kalau misalnya Barangnya Bisa tahan lama Gitu Dan akhirnya Ada kawan yang Yang ngajarin Jual Jual Apa Jual bumbu-bumbu Kayak gitu Kayak Kayak Bukan bumbu Rempah-rempah Gitu lah Kayak jahe Kayak Lengkuas Kunyit Kayak gitu Nah Kita pun beralih Kesitu Dan Sayuran pun Gak kita jual Kayak sayuran Terong-terongan aja Yang kita jual Yang lainnya Gak lagi Karena Kemarin itu kan Kita banyak kali Ruginya juga Yang busuk juga Banyak Dan akhirnya Kita mutuskan Jual Bumbu-bumbu Kayak rempah-rempah gitu Semacam Rempah-rempah Terus Kalau sayurannya Cuma kayak Kacang panjang Terong Ada empat macam Gitu Terus timun Terus Ada papaya Nah Itulah jualan kita sekarang Nah Kayak yang aku buat Ini nih Ini lagi buat Bumbu Ini kan Ada lengkuas Ada kunyit Ada jahenya Nanti Dimasukkan lagi Ada Daun jerutnya Ada daun kunyitnya Terus Sama daun salam Nah Itu kan jadi Bumbu Untuk gulai Ini kita jual Satu kantongnya Rp2.000 Itu guys Nah lanjut Jadi Aku mau cerita juga Gimana kondisi kita Waktu itu baru-baru Jualan di pasar Agak sedih juga Ini guys Sedih kali malah Kalau diingat-ingat Sebenernya Jadi kita kan Waktu itu Baru jualan di pasar Pastinya kan Kita belum punya meja lah Belum punya tempat Untuk Untuk jualan Jadi kita masih Numpang-numpang lah Waktu itu ya kan Masih numpang-numpang Siapa yang gak datang Nah Disitulah kita ngisi Terus kadang kita udah Cepat-cepat datang nikahan Supaya dapat meja Tapi tau-taunya Pas udah kita isi Katanya orangnya gak datang Terus pas kita udah Isi mejanya Udah kita susun barang Kita serapin mungkin Dan Tiba-tiba orangnya datang Dan akhirnya kita pindah Cari meja lagi Gitu Tapi untungnya Selalu ada orang baik Yang Yang bantu kita lah Gitu Kalau misalnya kayak gitu Situasinya Teman-teman yang di pasar Memang Baik-baik semua Nanti ngajak kita ke Ke mejanya dia Bagi dua nanti Mejanya Kayak gitu Oh iya guys Jadi awal-awal juga Dulu kita kan Belum punya kendaraan Mau jualan di pasar Dan kebetulan Kita punya teman Yang Sangat baik lah Pokoknya Baik kalian Mudah-mudahan Kalau abang itu Nonton video ini Makasih ya bang Udah Minjamin kami motornya Selama kurang lebih Empat bulan Sukses terus Untuk abang ya Pokoknya Terima kasih banyak lah Jadi guys Selama kami di pekan baru Memang Kami selalu dikelilingi Orang-orang baik Yang Mau bantu kami Kalau kami lagi butuh bantuan Mereka selalu ada Mereka selalu ada Bantu kita Pokoknya Sangat bersyukur lah Gitu ya Oke guys Selanjut Nah jadi guys Kalau pernah kalian Tonton videoku Satu tahun yang lalu Kayaknya Kalau gak salah Yang itu Dikirim kacang Kacang busuk itu Nah itu Itu juga salah satu Kemarin bikin kami Rugi banyak Karena kan Dikirim satu karung itu Kayaknya ada 80 kilo Dan yang terjual Cuma 20 kilo Padahal waktu itu Modalnya itu Lumayan besar juga Dari situ kami banyak Rugi juga Nah guys Jadi pernah juga Kami Dikirim kacang banyak Tapi Pas musim buah Jadi kalau musim buah Kalau gak salah Aku inget itu Kalau musim buah Pasti kacang kurang Kurang laku lah Jadi pernah lah Ada satu karung Kacang kami Udah mulai Kacang tanh ini Kalau udah berhari Gitu kan Dia rasanya udah mulai Gak manis lagi Terus dia udah Jamuran juga Jadi ujung-ujungnya Daripada rugi banyak Waktu itu aku Jemur Aku jemur Kacangnya Jadi aku buatin Jadi kacang kering Kayak gitu guys Kacang kering Terus aku kupas Kalau gak salah Ada video sebelumnya Itu guys Video aku Coba deh kalian Lihat video aku Sebelum-sebelumnya Kayaknya pernah aku Jemur kacang Di jemur Terus nanti Aku kupasin lah Satu-satu Gitu baru Setelah di kupas Aku jual lagi Sama tukang lote Oke guys Jadi kayak gitulah Dulu cerita hari ini ya Mudah-mudahan Kalian gak bosan Dengar cerita aku Jadi sampai jumpa Di video selanjutnya Jangan lupa Untuk di like Share Dan komen Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa